Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Kembali di channel M7 Barokah Kita bertemu Semoga kita semuanya sehat selalu Amin ya robbal alamin Sobat M7 semuanya Ini adalah video Untuk membuat denah rumah kontrakan Rumah petak ukurannya 7x5 Depannya adalah sini 7 Ke belakangnya nanti 5 meter Ini nanti akan dipetak-petak Sesuai dengan kebutuhan Tetapi saya diminta Hanya membuatkan denah satu kamar saja Yang lainnya akan dipasang-pasangkan sendiri Sama yang punya Mau dibuat madep mana Hadap nanti Wis terserah Sakar P Yang saya ulas adalah 7x5 Nanti misalnya mau digandengkan kirinya Belakangnya Wis terserah yang punya tanah Posisi depannya adalah ini Maka untuk area kamarnya Nanti tidak ada lubang yang mengarah ke arah sini Tetapi di sini Itu ada glass boxnya Yang marah ke kamar mandi Kalaupun nanti di kamar Ini mau dipasangi glass box juga boleh Jadi dari sini Ini adalah halaman Di sini adalah teras Bisa untuk parkir motor Kalau malam Parkirnya motornya bisa dimasukkan Kalau semuanya sudah tidur Tidak ada yang lihat TV Motornya dimasukkan Di sini ada jendela Di sini pintu Masuk ke sini adalah area untuk menerima tamu Untuk melihat TV Atau untuk duduk Sakar P Di sini sofa Di sini meja Di sini TV Selanjutnya ke sini adalah area servis Di sini kulkas Kemudian di sini adalah dapurnya Kompor Di sini adalah untuk cuci-cuci piring Di sini adalah pintu keluar Di sini jendela Di sini adalah area untuk cuci jemur Rumah kontrakan ini mempunyai satu kamar Nah kamarnya ini mempunyai kamar mandi dalam Tetapi kamar mandi dalam ini juga bisa diakses dari luar Karena ini adalah tembus Dari luar bisa masuk kamar dari sini Ataupun dari sini Kemudian kalau dari kamar Juga bisa keluar dari sini Juga bisa keluar dari sini Jadi fleksibel Masuk ke kamar sini Di sini meja kursi Dekat dengan jendela Kemudian sini kasur Di sini lemari Selanjutnya di sini adalah area Adalah kamar mandi Posinya seperti ini Ini adalah 2 meter Sangat nyaman dengan posisi seperti ini Untuk kamar mandi WC congkoknya Di sini sirkulasi udaranya Pakai angin-angin Karena di sini adalah luar Kalau mau jemur pakaian Jemur handuk Langsung keluar sini juga bisa Karena di sini adalah pintu Kalau mau ke dapur Dari kamar sini juga bisa langsung Dari belakang Juga bisa akses dari sini Jadi ini tuh motor Ada pintunya semuanya Bagaimana bentuk atapnya Sudah sering saya ulas Di video-video saya yang sebelumnya Dengan rumah kontrakan 7x5 Kita sudah bisa memberikan Fasilitas kenyamanan Untuk para penyewa Kamar yang ideal Besarnya juga ideal Ada kamar mandi dalamnya Juga bisa diakses dari luar Semua ruangannya mempunyai Akses ventilasi Sirkulasi udara Dan cahaya yang sehat Nah sobat M7 semuanya Demikianlah review saya Pada video kali ini Semoga video kali ini Bisa bermanfaat dan parokat Untuk kita semuanya Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala Keturangan Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Salam M7 Terima kasih telah menonton